Kotoran astronot dapat diubah jadi makanan luar angkasa Rasanya seperti kotoran, hmm... enggak kok Kedepannya, astronot yang berpergian ke Mars harus mendaur ulang dan menggunakan kembali sebanyak mungkin, termasuk kotorannya Prisad sedang mengembangkan sebuah sistem yang menggunakan mikroba dan limbah manusia untuk membuat makanan bagi astronot dalam misi jarak jauh Sistem ini mengenalkan mikroba ke dalam limbah yang kemudian memecahnya melalui pencernaan anareobik Metana yang dilepaskan selama proses ini kemudian digunakan untuk menumbuhkan mikroba metilococcus capsulatus yang digunakan untuk pakan ternak dan merupakan sumber protein dan lemak yang baik Menurut salah satu ilmuwan, itu agak seperti marmite atau vegemite dan tumbuh jauh lebih cepat daripada kentang dan tomat Ya, tapi itu kotoranmu sendiri Dan sudahkah kalian mencicipi vegemite sebelumnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!